Gelaran balap MotoGP di sirkuit Mandalika-Lombok masih kurang 3 bulan lagi. Namun rupanya tiket MotoGP seharga 15 juta rupiah sudah habis terjual pada Kamis 6 Januari 2022. Bahkan tiket premier kelas itu ludes hanya beberapa jam setelah loket penjualan dibuka. Diandra Tiket sebagai platform penjualan tiket MotoGP di Indonesia kemudian memberikan keterangan. Presiden Direktur Diandra Promosindo Hendra Nursale menuturkan hampir semua kategori yang mulai dijual pada Kamis 6 Januari sudah hampir terjual. Sebagai informasi, tiket kategori premier kelas dibanderol seharga 15 juta rupiah. Sementara kategori deluxe kelas ditawarkan dengan harga 10 juta rupiah. Keuntungan membeli dari dua kategori ini ialah dapat penonton Race MotoGP langsung dari ruang VIP dan disediakan makan siang. Dikutip dari tribunews.com, Diandra Tiket sendiri mendapatkan kepercayaan menjual 4.320 tiket untuk gelaran MotoGP Mandalika. Sebanyak 900 tiket diantaranya merupakan kategori premier kelas yang memiliki harga termahal. Seperti diketahui, gelaran balap MotoGP di sirkuit Mandalika akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022. Gelaran balap itu merupakan seri kedua setelah balapan pertama yang dilangsungkan di Losail, Qatar. Adapun dalam penjualan tiket, pihak Mandalika Grand Prix Association menggandeng Diandra Tiket. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!